Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara Speedboot Evelin Kaliskanol 1 Rute Tembilahan Tanjung Pinang tenggelam di perairan Pulau Buruk. Dari manifest penumpang yang berjumlah 57 orang, sebagian terjebak di dalam kapal yang terbalik. Video amatir ini merupakan kiriman dari salah satu saksi mata yang ikut mengevakuasi korban kapal SB Evelin Kaliskanol 1 yang tenggelam di perairan Pulau Burung pada Kami Siang. Menurut informasi yang dirangkum redaksi Bottom TV, terdapat 57 penumpang dan awal kapal yang tercantum dalam manifest. SB Evelin yang naas ini menempuh rute Tembilahan Tanjung Pinang yang berangkat setengah jam lebih awal dari kapal lainnya. Selain menabrak kayu besar, SB Evelin tenggelam karena diduga kelebihan muatan penumpang. Dalam video amatir pasca kecelakaan kapal-kapal kayu yang kebetulan menintas di perairan tersebut ikut membantu proses evakuasi penumpang. Beberapa penumpang berhasil diselamatkan namun masih banyak yang terjebak di dalam kapal. Suasana di lokasi kecelakaan terlihat mengharukan karena suara tangis dan menjerit minta tolong. Saat berita ini ditulis proses evakuasi penumpang masih berlangsung. Kru kapal yang melintas dan masyarakat setempat terus berusaha untuk mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan.